hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah 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 sudah di match kedua coy antara btr melawan ivo segesa nah sekarang nih jiliran btr guys yang pakai strategi digifidin guys nah menariknya menariknya gesa kenapa ivo senggak ngambil hero stack guys kira langsung aja oke kita menuju matchnya oh oke guys sudah masuk di dalam gamenya gesa selamat datang di match kedua guys wujud itu lihat tuh nah ini yang menarik sekali guys ya ini mode pasti pakai feeding strategi gesa tapi ini btr yang pakenya gesa nah ini Aduh gua nggak tahu kenapa ivo segesa kenapa ngambilnya enggak ada ngambil hero stack loh terakhir dia last week ambilnya apa Xbox ya gesa Oke ini versi-versi seperti biasa gesa itu modafati pasti feeding lah kenapa ngambilnya Xbox sementara harus itu kayak ngambil hero stack guys kan masih apa namanya ada Cecilion ke yang lainnya ke nggak tahu lagi guys ya ini sudah feeding dua kali guys Oke tiga kali dan reknya pun ngambilnya Kimi coy kenapa enggak sekalian Roger aja gitu hahaha oke woi sambil recall oke 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 ada sampai batuk gua selalu guys nih nih bau-bau bau-bau lancar nih guys feeding ages karena kalau di satu sisi fivosnya nggak ngambil ya Ustak lagi saya sangat disayangkan sekali loh itu jangan diikutin aturan mah ngapain diikutin bambang harusnya cuekin aja gesa kalau mau cuekin aja gitu loh biarpun kat biar kata nggak dapet hati restak ngambil restak ngambil restak cuekin aja guys Oke dikejar 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 lu dikejar lu dikejar lu dikejar hahaha aduh dikejar lu aduh lihat Oke Raja Mesir coy nah guys menariknya di BTR kan pakai strategi strategi digifidin ya tapi mereka enggak ada hero tank enggak ada hero tank guys tapi mereka ngambil dua fighter yang bisa nahan damai guys ya seenggaknya yang tebel banget lah kayak apa tamu sama si Raja Mesir coy nah ini menarik guys BTR nih nih pinter gesa pinter dari segi ngambil-ngambil bagaimana guys asli deh nggak bohong deh dia nggak pakai hero tank asli tapi dia ngambil fighter yang badak-badak coy yang rada-rada susah mati gitu loh fighternya guys Wah gila sih apalagi sih Khalid udah bisa tau sendiri lah itu hero paling tank guys fighter paling tank itu tuh sementara 110 nih sementara 110 guys tapi slow aja slow pasti ada celah nih guys dari BTR untuk memanfaatkan strategi dari segi apa namanya level korsi si branch level 7 gesa dan sirek dibawahnya guys oke dia mengambil tartel coy dengan anteng adem ayam gitu loh dan sirek tetap terganggu sama digi guys ya hahaha terganggu loh asli nih lihat di map no di atas no hahaha diikutin terus Ayo diikutin terus lu hahaha aduh diikutin terus lu sama digi andai dia ibaratnya ngambil kayak hero-hero yang cepet lagi tuh guys ya kayak apa namanya asasin gitu kan oke nah God like iya terus recall 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 tapi mati ya guys ya diginya seperti biasa strategi guys trik ini nih namanya guys ya oke wu liat itu lihat Khalid lihat Khalid diserang malah nambah darahnya lu dikejar lagi sih reken dikejar lagi guys oke dua langsung ada ada pasir hahaha ada kekuatan biju coy hahaha aduh 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 sukses nih guys nah lu nah lu nah lu semakin unggul 2000 duitnya guys BTR unggul duit 2000 loh hahaha tapi skornya jauh ketinggalan guys ya hahaha ini sukses sih ini sukses sih ini sukses guys ini sukses guys bayangin sekali yang nempel ke digi itu kalau enggak dua tiga hero guys nah ini penyakit ages ya nih penyakit guys nih Hai harusnya ifos eh belajar dari BTR yang di match pertama guys ya ketika dia BTR menggagalkan dan itu kan BTR menggagalkan strateginya ifos digi feeding guys nah kan jendri nah lu nah lu duitnya semakin menjauh guys sekarang bedanya 3000 nah lu nah lu bencana sih ini guys oke tuh retes sudah di push ya oke wui itu kekuatan biju coy hahaha bijunya sigara tuh nah keling spina lu nah lu itu branch levelnya itu branch levelnya sama Kimi jauh guys bedanya aja tiga level coy mau dikata apa coba rek rek lihat guys tapi unggul duit nih nah nah lu tamu sama Esmeralda menang tamu duitnya guys nah bahkan sama Khalid aja Kimi sama Khalid banyakan Khalid gesa nah lu nah digi sama Selena guys digi yang feeding 2900 Selena 2800 nah lu mati kipeng enggak tuh mati kipeng enggak tuh ini sukses ya guys ini sukses nih Nah setelah sukses begini nih sebenarnya BTR hanya perlu mengatur timing untuk menyerang secara rapi guys itu aja sih kuliat itu tamusnya tamusnya enggak ada takutnya udah kabur juga gua keren dia nggak ada takutnya guys tadi satu lawan dua bisa teronin loh oke enak-enak-enak ngepus enak nih sendiri ngepus enak iya elah Rikol Rikol malah diladenin itu Kimi ngapain coba ngapain kok ke trigger sih duitnya kita lihat guys lihat di atas duitnya 26.000 dibanding sama 21.000 guys waduh 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 ini sih ini sih BTR tinggal mengatur untuk menyerang aja guys ibaratnya andaipun yang sekarang mau diserang secara mendadak nih hero-hero yang di PT ini udah lumayan sakit semua coy tinggal mereka atur aja nih rapinya gimana guys bahkan bisa di n cepat ya guys ya Aduh itu kena kena kenapa kaguranya kesana loncatnya lu oke 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 mega kill sih berat coba kenapa kesana deh oke diputar saja dan uang setapa udah sakit banget guys yes ya apa yes nya lu nah duitnya dibuka lagi nih oh kenapa ditutup sih baru mau gua banding-bandingin nah gitu dong Khalid sama Kimi banyakan Khalid guys nah menariknya digi sama Popolo banyakan digi sama Selena banyakan digi duitnya guys nah lu mati kipeng enggak tuh sementara dari offline-nya tamu sama Esmeralda udah jelas jauh banget guys bahkan sama Xbox pun jauh menang tamu 2000an guys ya sekitar 1500-2000 nah lu nah lu ini sukses strateginya guys ini tinggal seperti yang gua bilang sih BTR siapnya mengatur strategis secara rapi banget guys untuk menyerang aja ibaratnya dia kalau bisa nyerang aja bisa nih menit-menit segini nah lu nah lu Esmeralda nya tiwas sama Kagura nah lu hmm diladenin lagi diginya lihat uh uh didatangin didatangin Oke kabur sementara oh itu guys dibawa di bawah ngelort 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 dia yeses yang ngelort guys nice Oke criticalnya sudah jadi SS wuuu udah makin yahud pak damagenya udah duitnya beda 10.000 guys 9.000 lah kurang lebih guys ya 36 banding 27 guys nah lu 9.000an guys nah lu Ivoz gimana ini cara bertahannya guys harus bisa bertahan sih untuk menciptakan game ketiga coy oke di recall recall di recall recall yang jelas sih udah pada kepancing ya guys ya secara dua atau tiga hero tuh tadi ia ngejar diginya gitu loh nggak tahu lah kenapa guys ya gua juga guys mungkin berharap dapat duit dari asis padahal itu cuma trap ya guys ya oke 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 apakah akan ditembus-tembusin aja guys oke legendary lagi diginya nah lu wah obset sih si wan obset sih si wan obset sih si wan obset sih udah gua bilang si wan ngapain loncat ke depan nggak ada immortal itu ada dua hero wan wan aduh terlalu nekat si wan guys ya ah hasil si reknya pun tanpa penjagaan guys bener-bener kena bait ini guys ini sih udah tinggal dipus aja guys asli deh asli deh diginya sudah bangun lagi coy oke minion sudah keluar nah minionnya dari btr sudah masuk godlike saja yss guys dan apakah akan langsung di-end bisa di-end sih udah enggak sederhana sukses ke sini mah hahaha banyak yang kepancing lu sama hahaha sudah hingga enak mau ngomongin guys ya oke lah ini good job banget btr guys pinter GG coy